Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel youtube Kurnia Diesel Magelang Menyapah Baik sahabat semua di pagi yang agak mendung ini ya Semoga tetap memberikan kita semangat ya Jadi tidak menurutkan kita untuk tetap aktif ya Dan bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing Yang penting tetap semangat Baik sahabat sosial media ya Untuk seluruh teman-teman Terutama traktor mania Indonesia ya Di seluruh Indonesia ya Yang mana kebanyakan mempunyai alat pertanian Yang namanya adalah hand tractor ya Atau traktor sawah Dimana ini banyak sekali dipakai di seluruh Indonesia Baik sahabat semua Kali ini saya akan menjelaskan yaitu Suatu komponen atau alat yang biasa ada di traktor sahabat semua ya Terutama adalah traktor kobota quick g1000 ya Atau yang sejenisnya ya Baik Kali ini saya akan mengganti A steering link kick Steering link kick Steering link kick itu apa Steering link kick itu seperti ini bungkusnya ya Tulisannya adalah Steering link kick AC boxer Atau sefa ya Jadi sama ya Antara boxer dan sefa itu sama Baik Mari kita buka Di dalamnya seperti apa ya Baik Kita buka ya Seperti ini adalah yang namanya Steering link kick AC Baik Kita buka plastiknya Biar Lebih jelas ya Kita sobek dulu Ya Ini sudah kita keluarkan dari Bungkusnya ya Ini namanya Steering link kick AC Ya sekali lagi Bahasa teknisnya Ada pun Bahasa yang gampang Coro Jawa ini Teko pengungkit Ya pengungkit Atau Fungsinya dinggo-ngungke Dinggo-ngungke Atau dinggo-ngungke Gitu ya Supaya mudah dipahami Baik Letak posisinya dimana Ini ya Yang namanya Steering link kick Ini posisinya Berada di Dalam setang ya Di dalam setang Setang Jadi kalau bapak itu Megang setang traktor ya Buat ngopling Itu ada Kawat panjang Nah nanti kawat panjang itu Ketemunya ada disini ya Kawat yang panjang Sampai ke Handel kopling Ya Atau Istilahnya Handel ya Satu handle Dua kopling ya Ketemunya di Pas handle koplingnya ya Jadi dua kopling Nanti ketemu disini Ada pun kawat yang pendek Yang dapat Kopling itu Ketemu Yang pendek Sisi pendek Baik Ada pun fungsi Daripada Steering link kick ini Atau pengungkit ini Adalah Secara kerjanya Mengungkit Ini kan Kalau bapak ngopling Mau kopling kiri Atau mau belok kiri Atau mau belok kanan Yang Yang bekerja sebagai pengungkit Adalah ini ya Ini nanti Ngongkek Atau ngopling Atau gerak ke belakang Disini ya Itu Melepaskan gigi Kopling Sehingga traktor bisa Belok ya Baik sahabat semua Mengapa Saya perlu Sampaikan Edisi spesial Khusus disini Karena ini Komponen penting Ya Tapi Banyak Tidak tahu Fungsinya Pertama Kedua Kadang di abekan Karena apa Padahal ini Sangat penting Sekali ya Jadi kalau Kopling traktor Ya Itu Kok baliknya Tidak cepat Kok koplingannya Berat Ya Salah satunya Keluar itu ya Itu karena Ada masalah disini Ya Sebenarnya Ada masalah disini Karena Sudah pada Aus Ya Disini sudah Pada aus Sehingga Posisinya Ini Tidak bisa 90 derajat Ya Seperti ini ya Ini karena masih baru Masih bisa 90 derajat Sehingga Daya ungkitnya Atau Daya ungketnya Akan lebih kuat Dibanding yang Sudah aus Baik Ada pun Contoh yang Sudah aus Adalah Seperti ini Ini punya IG seribu ya Tapi Hampir sama aja Fungsinya Ini sudah aus Bisa kita Lihat ini ya Ini pengleh Pengleh Kesini ya Pengleh Seperti ini Ini bisa Menyebabkan Koplingnya Berat Ketika kita Mau kopling Itu Berat Ya Terasa berat Kemudian Beloknya Juga Tidak Responsif Atau Begitu Kita Tekan Itu Tidak Mau Langsung Belok Nah Itu Disebabkan Salah Satunya Ini Faktor Sangat Penting Ini Salah Satunya Ini Baik Kemudian Ada Juga Efek Daripada Ini Selain Koplingannya Berat Adalah Ini Kadang Bertemu Seperti Ini Bertemu Seperti Ini Atau Gatok Bos Jawanya Jenengnya Gatok Atau Nempel Nah Ketika Sahabat Semua Itu Mau Ngopling Di Salah Satu Kopling Misalnya Mau Ngopling Sebelah Ini Nah Ini Kadang Ikut Tertarik Ketarik Ini Ikut Ketarik Jadi Misalnya Sahabat Semua Mau Ngopling Bilok Ke Kanan Ya Karena Ini Sudah Aus Dan Sudah Nempel Maka Ikut Ketarik Kopling Sebelah Kiri Ikut Ketarik Ya Maksud Hati Mau Ngopling Sebelah Kanan Ya Tapi Kopling Sebelah Kiri Ikut Ikutan Ngopling Nah Itu Disebabkan Karena Apa Karena Ini Nempel Ya Karena Sudah Nempel Nah Itu Berbahaya Ya Sahabat Semua Karena Apa Kalau Kita Tidak Siap Ketika Kita Ngopling Sebelah Ke Kanan Maka Traktor Akan Mengangkat Semua Setangnya Karena Apa Karena Sebelah Kiri Ikut Kekopling Atau Ketarik Nah Ini Kalau Tidak Hati Hati Atau Kalau Tidak Hapal Dengan Traktor Cekelane Atau Yang Biasa Dipakai Masing Masing Sahabat Semua Nanti Bahaya Karena Begitu Dikopling Setang Akan Mengangkat Ke Atas Itu Salah Satu Efek Sebab Kalau Ini Aus Ya Baik Sampai Semua Ini Adalah Staring Link Kek Sekali Lagi Mudah Mudahan Komponen Komponen Ini Bisa Dikenal Bisa Dimengerti Harapannya Apa Harapannya Tentunya Adalah Sahabat Semua Tahu Karena Memiliki Traktor Memiliki Alat Itu Harapannya Bisa Mengerti Dan Paham Baik Mungkin Sedikit Tip Dan Pengetahuan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Itu Tetap Ikuti Terus Di Perjalanan Servis Kurnia Diesel Magelang Menyapa Dan Tentunya Saya Harapkan Adalah Yang Pertama Adalah Like Yang Kedua Adalah Subscribe Di Bawah Ini Mungkin Yang Belum Subscribe Itu Ada Tulisan Warna Merah Tulisannya Adalah Subscribe Itu Dipencet Kemudian Ada Tanda Lonteng Dipukul Atau Dipencet Itu Maksudnya Apa Maksudnya Bila Mana Saya Mengupload Video Baru Harapannya Sampai Semua Adalah Ada Pemberitahuan Dan Harapan Saya Adalah Tentunya Bermanfaat Dan Juga Yang Terakhir Saya Tunggu Comment Ya Komen Komen Supaya Tentunya Bisa Mem Membuat Channel Ini Bermanfaat Dan Tentunya Berguna Baik Sahabat Semua Mungkin Saya Cukupkan Sekian Dulu Dari Perjalanan Servis Kurnia Diesel Magelang Menyapa Akhirul Kalam Wabilai Topik Walidzaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Dari